Tuhan, jika Anda ingin mengumpulkan poin, Anda harus terlebih dahulu memperoleh token universal. Token universal ini adalah token Giyok yang mencatat informasi pribadi Anda. Pada saat yang sama, token ini juga digunakan untuk mencatat poin yang telah Anda kumpulkan selama pertempuran dengan ras asing. Ghost Lume melihat bahwa Zwa Wen tertarik dan tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. Baiklah, kalau begitu mari kita dapatkan token universal terlebih dahulu. Zwa Wen menganggup dan mengikuti Ghost Lume ke Aula kontribusi di lantai pertama Menara Universal. Harus dikatakan bahwa bagian dalam Menara Universal sangat luas. Selain itu, terdapat lebih dari 10 loket di Aula. Di setiap loket ini, terdapat papan nama kecil untuk token universal. Meskipun jumlah kultifator di Universal Camp telah menurun drastis karena Dark Ancient City, masih banyak kultifator di Universal Tower. Pada dasarnya, mereka semua mengantre untuk mendapatkan token universal mereka. Sepertinya godaan tempat kematian Gonggong sangat besar. Banyak sekali kultifator yang belum pernah berlatih di medan perang Star Wars datang ke sini. Yin Wuxi melihat antrean panjang dan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Umumnya, para kultifator yang telah berlatih di Star Wars Battlefield akan memiliki token universal mereka sendiri. Tentu saja, mereka tidak perlu mengantre di konter ini untuk mendapatkan token universal mereka. Zwa Wen dengan santai mengantre di bagian belakang barisan. Ghost Lume dan Yin Wuxi telah mendapatkan token universal mereka. Oleh karena itu, atas instruksi Zwa Wen, mereka menunggu di sisi Aula. Setelah sekitar 2 jam, akhirnya giliran Zwa Wen. Di depan konter ada seorang kultifator wanita muda dan cantik. Namun, kultifator wanita ini tampak sangat tidak sabar dan nadanya sedikit tidak sabar. Siapa namamu? Kamu dari sekte apa? Kultifator wanita itu mengulang pertanyaan yang sama secara otomatis. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Namaku Mayuji. Aku seorang kultifator nakal. Begitu Zwa Wen mengucapkan nama ini, antrean di sebelahnya juga mengucapkan nama yang sama. Dalam sekejap, wajah Zwa Wen membeku dan dia melihat antrean di sebelahnya. Adapun pemilik tim tetangga, suaranya juga membeku saat dia melihat ke arah Zwa Wen. Zwa Wen melihat seorang pria gemuk, dan pria gemuk itu juga melihat Zwa Wen. Awalnya matanya dipenuhi kebingungan, tetapi dia segera mengerti sesuatu. Matanya menyemburkan api, dan dia sangat marah. Kultifator wanita di konter juga merasakan ada yang tidak beres. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zwa Wen, lalu menatap si gendut di baris berikutnya. Ada apa dengan kalian? Dia benar-benar memiliki nama yang sama dan juga seorang pembudidaya lepas. Oh, maafkan aku. Aku salah memberi nama. Aku terlalu bersemangat tadi. Ini pertama kalinya aku menerima token universal jadi aku salah bicara. Zwa Wen terkekeh dan melanjutkan, Namaku Long Wen, seorang kultifator keliling. Kultifator wanita di konter tidak curiga. Dia melirik Zwa Wen dengan acu tak acu dan dengan cepat mengukir dua kata, Long Wen, di permukaan token universal. Dia dengan santai melemparkannya ke Zwa Wen dan berkata, Seratus kristal jalur surga bermutu tinggi. Setelah Zwa Wen membayar seratus kristal jalur surga bermutu tinggi, Dia mengambil token universal dan meninggalkan barisan. Zwa Wen memanggil Ghost Lume dan Yin Wuxi yang menunggu di samping, Lalu bergegas berjalan keluar dari menara universal. Dia mengumpat dalam hatinya. Tak disangka dia akan bertemu dengan Mayuji yang gendut ini di dalam Sterry Sky Tower. Nasibnya sungguh buruk. Namun, begitu Zwa Wen meninggalkan menara langit berbintang, Dia dihentikan oleh sosok gemuk. Melihat si gendut agresif di depannya, Zwa Wen sepertinya baru saja menyadarinya. Dia tertawa dan berkata, Oh, jadi ini kakak Ma, sungguh kebetulan. Saya benar-benar bertemu dengan kakak Ma di sini. Ini takdir. Nasib pantatmu. Mayuji meludah. Matanya penuh kebencian saat dia meraung. Zwa Wen, kamu benar-benar menipuku. Terakhir kali, kamu sengaja memberiku bunga jiwa dunia bawah Yang menghindari alam palsu agar aku bisa menjadi kambing hitammu. Kan? Kamu sangat kejam. Suara Mayuji semakin keras dan keras. Kemarahannya sangat kuat. Banyak kultifator di aula tertarik dengan suara Mayuji Dan memandangnya dengan penuh permusuhan. Zwa Wen buru-buru menarik Mayuji menjauh dari menara langit berbintang. Ia membawa Mayuji ke sudut terpencil dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Ma, ada beberapa pasukan dari sekte mayat Yin Sepuluh ekstremitas di medan perang langit berbintang ini. Sebaiknya Anda tidak berbicara sembarangan. Omong kosong. Apakah menurutmu Tuan Gendut itu orang terbelakang? Berani sekali kau bicara padaku. Setelah menipuku habis-habisan, kau ingin melupakannya begitu saja. Biar ku katakan padamu, tidak mungkin. Mayuji mendengus dan melotot padanya. Kakak Ma, kau benar-benar telah berbuat salah padaku. Harus dikatakan bahwa kita semua ditipu oleh sekte mayat Yin sepuluh ekstremitas. Ini tidak ada hubungannya denganku, kata Zwa Wen serius. Mayuji mendengus. Melihat Zwa Wen serius, dia menjadi lebih pendiam. Apa maksudmu? Tanya Mayuji dingin. Aku memang mendapatkan bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam dari neraka dunia bawah. Ku rasa sekte mayat Yin sepuluh ekstremitas menaruhnya di sana terlebih dahulu untuk memalsukan bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam. Lalu, mereka mungkin melakukannya untuk mengelabui kultifator yang memperoleh bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam. Saudara Ma, pikirkanlah. Aku sudah memberimu ramuan dewa tingkat takdir dan bahkan mempertaruhkan nyawaku saat itu. Siapa yang bisa menjamin hidup dan matiku? Untuk apa aku melakukan sesuatu pada bunga jiwa dunia bawah? Tidak perlu melakukan itu sama sekali. Pada titik ini, mata Zwa Wen menampakkan ekspresi kasihan, seolah-olah dia telah menderita kesedihan yang amat dalam. Gos Blume dan Yin Wuxi berdiri di belakangnya. Mereka diam-diam berpikir bahwa Zwa Wen cukup bermuka tebal dan tidak tahu malu. Mereka memujinya berkali-kali dalam hati mereka atas kemampuannya memutar balikkan kebenaran. Hah? Ma Yuji melihat perasaan sebenarnya, Zwa Wen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia mulai mempercayai apa yang dikatakan Zwa Wen. Apakah kamu serius? Ma Yuji bertanya dengan ragu. Tentu saja aku serius. Kapan aku pernah berbohong padamu? Zwa Wen mendesah. Ma Yuji tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Ini bukan pertama kalinya Zwa Wen berbicara omong kosong padanya. Untuk saat ini, aku akan percaya padamu. Namun, terakhir kali, aku hampir dipukuli sampai mati oleh Master Sekte Sengki Yin dan Tetua Agung Gao Yang Hong dari Sekte Mayat Yin 10 Ekstrim. Aku menderita kerugian besar. Apapun yang terjadi, kau harus mengganti kerugian fisikku, kan? Ma Yuji merentangkan tangannya ke arah Zwa Wen, berencana untuk meminta kompensasi. Zwa Wen tidak mudah dihadapi. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Ma Yuji lolos begitu saja karena kecerobohannya. Keduanya saling berhadapan. Pada akhirnya, Zwa Wen mengeluarkan obat ajaib kelas Genesis sebagai kompensasi. Baru saat itulah kemarahan Ma Yuji benar-benar meredah. Ma Yuji memutar tubuhnya yang gemuk dan mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Zwa Wen. Dia berkata dengan nada yang sedikit vulgar, Saudara Zuo, apakah kamu datang ke Medan Perang Bintang kali ini untuk Kota Kuno Kegelapan? Iya, bukankah Saudara Ma ada di sini? Tanya Zwa Wen. Tentu saja karena mayat dukun leluhur gonggong ada di Kota Kuno Kegelapan. Semua orang sudah tahu tentang ini. Jika bukan karena ini, untuk apa aku datang ke sini? Bukankah aku tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Kata Ma Yuji. Lalu apakah Saudara Ma punya informasi orang dalam? Tanya Zwa Wen. 2922. Di pintu masuk Kota Kuno yang gelap. Saya tidak begitu yakin dengan informasi di dalam, dan saya tidak yakin apakah mayat dukun leluhur gonggong benar-benar ada di Kota Kuno Kegelapan. Bagaimanapun, informasi ini disebarkan oleh anjing tua Seng Ki Yin, jadi kredibilitasnya dipertanyakan. Saat Ma Yuji menyebut nama Seng Ki Yin, tatapannya tidak bersahabat, dan dia bahkan menggertakkan giginya. Ketika dikejar oleh Seng Ki Yin, dia menangis memanggil kedua orang tuanya dan hampir mati. Bisa dibayangkan betapa besar kebenciannya terhadap Seng Ki Yin. Apakah begitu? Sayang sekali, tapi sudah takdir untuk bisa bertemu dengan Saudara Ma. Bagaimana kalau begini, mari kita terus bekerja sama dalam penjelajahan Kota Kuno Kegelapan ini. Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Zuawan tiba-tiba berkata. Mata Ma Yuji membelalak, dan dia buru-buru melambaikan tangannya. Kerja sama. Lupakan saja, aku lebih cocok menyendiri. Setiap kali aku bekerja sama dengan orang lain, aku selalu sial. Terutama saat bekerja sama denganmu, aku pada dasarnya selalu sial. Kepala Zuawan penuh dengan garis-garis hitam. Si gendut sialan ini benar-benar tidak memberinya muka. Dia memperlakukannya seperti kutukan. Bahkan jika dia benar-benar memperlakukannya sebagai kutukan, dia seharusnya lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Sungguh canggung untuk bersikap begitu terus terang. Sekarang, banyak orang telah menuju ke Kota Kuno Kegelapan, dan banyak ahli dari ras asing juga telah tiba. Dikatakan bahwa ada bentrokan sengit, dan para pembudidaya dan ras asing menderita kerugian besar. Saudara Zuo, ketika kamu pergi ke Kota Kuno Kegelapan, kamu harus berhati-hati. Sebelum Ma Yuji pergi, dia meninggalkan Zuowen dengan kata-kata peringatan ini. Sepertinya Kota Kuno Kegelapan sangat tidak stabil. Para kultifator biasa memiliki peluang besar untuk mati saat memasuki Kota Kuno Kegelapan. Yin Wuxi berkata dengan tatapan serius. Gu Iling menunjuk ke peringkat kontribusi universal di depan alun-alun dan berkata, dari peringkat ini, dapat dilihat bahwa Kota Kuno Kegelapan bukanlah tempat yang baik. Dalam waktu dua jam yang singkat saat guru mengajukan token puncak universal, ada banyak orang yang menghilang dari peringkat dan digantikan oleh nama-nama baru. Ini berarti beberapa orang jenius di peringkat kontribusi universal telah meninggal dalam dua jam terakhir. Zuowen mengangguk. Para kultifator yang berhasil masuk ke dalam dewan kontribusi universal semuanya adalah para jenius yang jumlahnya 1 dari 10 ribu. Biasanya, akan sangat sulit bagi mereka untuk jatuh. Namun kini, beberapa dari mereka telah gugur dalam waktu dua jam. Dapat dilihat betapa sengitnya pertempuran di Kota Kuno Kegelapan. Tidak lama setelah Ma Yuji pergi, Zuowen juga berangkat ke Kota Kuno Kegelapan. Kota Kuno Kegelapan terletak di pusat medan perang Star Wars dan berjarak lebih dari 10 hari dari Star Camping Ground. Rolet ruang waktu yang digunakan Zuowen sangat cepat. Hanya butuh waktu 5 atau 6 hari baginya untuk mencapai pinggiran Kota Kuno Kegelapan. Lingkungan sekitar Kota Kuno Kegelapan sebagian besar merupakan sabuk meteorit yang terbentuk dari kerikil hitam yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah sabuk meteorit itu sangat luas, dan meluas keluar lapis demi lapis, seolah tak ada habisnya. Di tengah sabuk meteorit itu terdapat energi hitam yang amat padat dan jahat. Energi hitam ini bagaikan kekacauan. Energi itu menyebar ke seluruh area pusat secara tidak teratur dan menempati sebagian besar ruang di sana. Zuowen menoleh dan samar-samar melihat garis besar Kota Hitam Raksasa di dalam energi hitam. Energi hitam itu seperti kabut hitam yang menutupi seluruh detail Kota Raksasa itu. Dia hanya bisa melihat garis luar yang sangat samar. Zuowen tahu bahwa Kota Raksasa yang tersembunyi dalam kabut hitam adalah tujuan perjalanannya, Kota Kuno yang gelap. Saat dia memasuki sabuk meteorit, Zuowen juga memperhatikan bahwa ada banyak aliran cahaya yang melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, target aliran cahaya ini adalah Kota Kuno kegelapan di pusat sabuk meteorit. Mata Zuowen tajam. Dia melihat bahwa aliran cahaya di sekitarnya bukan hanya manusia, tetapi juga sosok ras asing. Saat ia terus mendekati Kota Kuno kegelapan, Zuowen menemukan tidak kurang dari 10 pertempuran. Di antaranya, ada pertempuran antara para kultifator dan ras asing. Pada dasarnya, Zuowen tidak ikut campur dalam pertempuran antar kultifator. Akan tetapi, Zuowen secara aktif ikut campur dalam pertempuran antara para kultifator dan ras asing. Selain itu, ia juga membasmi ras asing dengan sangat lugas. Bagaimanapun, membunuh ras asing memberinya poin. Yang paling kurang darinya sekarang adalah poin. Dia berharap untuk mencapai 1 juta poin secepat mungkin dan menukarnya dengan obat roh Transcending Heaven Great yang dia butuhkan. Namun, ras asing yang ditemui Zuowen di sepanjang jalan terlalu lemah. Mereka pada dasarnya sampah di langkah pertama konfirmasi Dao. Zuowen hanya mendapat 10 poin setelah membunuh salah satu dari mereka. Sepanjang perjalanan, Zuowen pada dasarnya menggunakan metode secepat kilat untuk memusnahkan semua makhluk ras Seno yang ditemuinya. Ketika dia tiba di kota kuno kegelapan, dia telah memusnahkan hampir 100 makhluk ras Seno dan poin pada token langit berbintang telah mencapai hampir 1000 poin. Zuowen merasa sedikit menyesal. Semua ras asing yang ditemuinya di sepanjang jalan semuanya berada di tahap pertama konfirmasi Dao. Mereka terlalu lemah. Jika dia terus membunuh seperti ini, kapan dia bisa mengumpulkan 1 juta poin? Gerbang kota kuno kegelapan adalah gerbang berongga yang dibentuk oleh dua pilar besi hitam besar. Bagian atas kedua pilar besi itu dihubungkan oleh kawat besi hitam. Pada saat ini, ribuan orang berkumpul di depan gerbang kota kuno kegelapan. Kelompok orang ini pada dasarnya semuanya adalah pembudidaya manusia. Di permukaan gerbang kota kuno kegelapan, ada penghalang hitam yang tak tertandingi. Penghalang hitam ini sangat keras dan memiliki pola kulit penyu di permukaannya. Di kedua sisi gerbang, ada dua sosok yang menjaganya. Salah satunya adalah seorang kultifator manusia, sementara yang lain adalah seorang duyung dengan tanduk hitam di antara kedua alisnya dan tubuh yang ditutupi sisik hitam. Zua Wan membawa Gosplume dan Yin Wuxi ke gerbang dan segera mendengar suara-suara marah para pembudidaya manusia di depan gerbang. Mengapa kalian tidak mengizinkan kami masuk hanya karena kami adalah penggarap nakal? Apakah penggarap nakal tidak punya hak? Kota kuno kegelapan adalah tempat yang berbahaya di medan perang langit berbintang. Itu bukan halaman belakang sekte mayat Yin 10 ekstrim. Hak apa yang dimiliki sekte mayat Yin 10 ekstrim untuk mengusir kita? Ya, ya, sekte mayat Yin 10 ekstrim agak terlalu sombong. Suara-suara kerumunan itu memprotes dan mengkritik manusia pembudidaya yang menjaga gerbang. Namun, duyung itu menyilangkan lengannya dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Zua Wan mendarat di tengah kerumunan dan mendengarkan sebentar. Dia langsung tahu mengapa orang-orang ini berkumpul di sini. Ternyata orang-orang ini semuanya adalah penggarap jahat. Sekte mayat Yin 10 ekstrim telah menetapkan bahwa penggarap jahat yang tidak termasuk dalam sekte manapun tidak memiliki hak untuk memasuki kota kuno kegelapan. Jelas, mereka tidak ingin terlalu banyak penggarap datang dan menjarah kota kuno kegelapan. Perlu diketahui bahwa di seluruh wilayah surgawi Suanmi, jumlah terbesar dari para penggarap jahat adalah para penggarap jahat yang tidak tergabung dalam sekte manapun. para penggarap sekte lain, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada para pengikut sekte lain. Jika mereka menyerbu ke kota kuno kegelapan, mereka pasti akan membagi harta karun yang mungkin muncul di kota kuno kegelapan. Bagaimanapun, meskipun kota kuno kegelapan penuh dengan bahaya, semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Kemungkinan harta karun muncul di kota kuno kegelapan juga sangat tinggi. 2923. Sombong, kau benar. Sekte Yin Kors 10 ekstremitas kita memang sebegitu sombongnya. Jika kau mampu, hancurkan batasan formasi di depan gerbang agar aku bisa melihatnya. Jika kau bisa memecahkannya, maka aku akan mengizinkanmu masuk. Kultifator manusia yang menjaga gerbang itu tampak seperti pria parubaya berusia empat puluhan. Ada kerutan dalam di sudut matanya. Tentu saja, Zuawan tahu bahwa usia sebenarnya pria parubaya itu pasti jauh lebih tua daripada usia empat puluhan. Pada saat ini, tatapan mata pria parubaya itu penuh dengan penghinaan. Bahkan nadanya penuh dengan provokasi dan penghinaan. Nada bicara pria parubaya itu langsung membuat marah para pembudidaya nakal yang terhalang oleh batasan formasi. Mereka semua mengutuknya karena tidak tahu malu. Zuawan juga tahu bahwa nama pria parubaya itu adalah gaoyi dari kutukan orang banyak. Dia adalah diaken biasa dari sekte mayat yin 10 ekstremitas. Dia tidak kuat dan hanya seorang master yang ditakdirkan. Di antara para kultifator nakal yang menghalangi gerbang, ada banyak yang lebih kuat dari gaoyi. Namun, karena batasan formasi di luar gerbang, mereka hanya bisa menahan tatapan meremehkan dan menghina gaoyi dengan muram. Jika itu hanya ejekan pria parubaya, orang banyak tidak akan begitu marah. Namun, ada ras asing yang berdiri di samping pria parubaya itu. Terlebih lagi, ras asing itu menatap mereka dengan tatapan mengejek. Hal ini membuat mereka merasa terhina. Perlu diketahui bahwa perang antara ras asing dan ras manusia telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Para kultifator dari domen surgawi Suanmi membenci ras asing sampai ke akar-akarnya. Kini, lelaki setengah baya itu berdiri berjaga di gerbang bersama para orang luar, menolak untuk membiarkan mereka masuk. Hal ini tidak dapat diterima oleh mereka. Wus! 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 Sementara para pembudidaya nakal itu gempar, tiga garis cahaya terbang dari jauh dan akhirnya mendarat di depan gerbang. Mereka adalah tiga manusia duyung yang tubuhnya ditutupi sisik. Ketiga duyung itu tidak peduli dengan para pembudidaya nakal yang terhalang di luar gerbang. Sebaliknya, mereka langsung menuju gerbang dan mengucapkan beberapa patah kata kepada duyung yang menjaga gerbang. Sang manusia duyung menganggup dan mempersilahkan ketiga manusia duyung itu masuk. Melihat kejadian ini, kerumunan menjadi gempar. Mereka semua menatap Gao Yi dengan marah dan mempertanyakan mengapa dia membiarkan ras asing masuk tetapi tidak membiarkan mereka masuk. Gao Yi bersikap angkuh dan perkasa, matanya penuh dengan penghinaan saat dia berkata, apa yang kalian semua tahu? Kota kuno kegelapan sangat berbahaya. Sebagian besar kekuatan tingkat Istana Dao di Empat Domain Langit Suan Mi kita telah mencapai kesepakatan dengan ras asing, membentuk aliansi sementara. Before we find the course of Grand Wizard Gonggong, we will not attack. Instead, we will kuperate to explore and resist the unknown dangers in the dark ancient city. I'll be honest with you. The dangers in the outer perimeter of the dark ancient city have been swept clean by the lions. Now, as long as you wander around the outer perimeter of the dark ancient city, you won't be in too much danger. Instead, you'll be able to reabsome benefits and rewards. Call it be that you rock cultivators who don't belong to anisex want to sit back and enjoy the fruits of others' labor. Eating you're dreaming. Now, get the hell out of here. You're all a disgrace to us human cultivators by gathering here. Gau'i's voice was dripping with sarcasm as here said his voice, intending to chase away the numerous rock cultivators at the door. Yo, you humans are really sameles. You don't even have the qualifications to enter the dark ancient city, yet you still gather here. Your skin is thicker than the city walls. The merman standing not far from Gau'i revealed a disdainful smile as he began to mock them. Torpe, when you're ready to chuling, it's best if you know who you're ready to chuling. The honest who are sameles are tseelus cultivators. Every single one of us that this chipless is a proud son of heaven. How can tseelus cultivators compare to us? He he, in my opinion, you human cultivators are all the same. What's that? The merman torpe sneered. Gau'i's expression was ugly as his side coldly, torpe, aren't you being to press them to us? At the very least, your merman rache is still cooperating with our sect. Cooperation is cooperation. I'm mocking you be chau si one too. There is no need to implicate our cooperation. Our primitive heavenly realm beli a face in power above all else. As long as your face is big enough, you can do whatever you want. You're the boss. Gau'i, if you're not happy, you can fight with me directly. I'll accompany you to the end. It's really boring to talk like this. Torpe chocolate. Gau'i front it slightly. He glanced at torpe and fell silent instead. Torpe's cultivation was about the same as Gau'is, around the level of a master of destiny. However, torpe was a foreign rache. His physical body was powerful, and his cultivation and physical strength were often much stronger than human cultivators of the same level. Unless they were monstrous genuses with terrifying battle prowess, ordinary human cultivators were often much weaker than foreign rache cultivators of the same level. Gau'i admitted that he was not strong and was not torpe's opponent, so he easily admitted David. You really are a coward. You humans are all the same. I'm right. Torpe's near it. His slaughter was very savage and unrestrained. Wajah Gau'i memerah, tetapi dia tidak berani marah pada torpe. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan amarahnya pada banyak pembudidayan nakal di luar. Dia berteriak, kalian sekumpulan sampah, mengapa kalian belum pergi juga? Jika kau tidak nyahlah, aku akan mengaktifkan pembatasan serangan pada formasi ini. Banyak kultifator nakal tidak mampu menahan amarah mereka. Gau'i ini benar-benar pengecut. Dia adalah orang yang suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Zuawan menggelengkan kepalanya. Ia merasa bahwa Gau'i benar-benar pengecut. Tepat saat ia sedang berpikir apakah ia harus mengambil tindakan untuk menghancurkan formasi itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lalu, Zuawan melihat sosok gemuk yang dikenalnya mencoba keluar dari kerumunan. Kataku, namamu Gau'i, kan? Tuan gendut ini akan memberimu kesempatan. Segera buka formasi dan biarkan Tuan gendut ini masuk. Kalau tidak, nasibmu akan sangat menyedihkan. Zuawan mengamati lebih dekat. Bukankah sosok gemuk ini adalah Mayuji, yang baru saja dipisahkan darinya di pagoda langit berbintang? Pada saat ini, wajah Mayuji sangat serius. Tubuhnya memancarkan aura yang bermartabat. Untuk sesaat, banyak pembudidaya nakal yang hadir tercengang. Banyak orang berdiskusi dengan bersemangat. Seorang kultifator dengan aura yang begitu mengesankan mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa. Bagaimanapun, aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator nakal. Gau'i juga merasa terintimidasi. Dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu dan bertanya dengan ragu, siapa kamu? Kakekmu ma adalah aku. Ketika kakekmu ma dan Master Sekte Sengki Yin bertukar petunjuk, kau bahkan belum lahir. Kau bahkan tidak bisa mengenaliku sekarang. Apa ada sesuatu dalam pikiranmu? 2924 Sesaat, semua orang yang hadir tanpa sadar mundur, menjauhkan diri dari Mayuji. Si gendut ini dicap sebagai orang yang sakit jiwa di hati semua orang. Zuawan juga secara sadar mundur, tetapi pikirannya berbeda dari yang lain. Saat Mayuji mengoceh omong kosong, dia telah menemukan bahwa si gendut ini diam-diam telah menaruh dua bendera susunan di kedua sisi pintu. Lebih jauh lagi, meskipun tangan si gendut itu tampak melambai-lambai secara acak, ia sebenarnya sedang membuat segel tangan untuk menghancurkan susunan itu. Ia tahu bahwa si gendut itu sedang mengulur waktu untuk menghancurkan susunan itu. Jika Zuawan tidak salah, maka formasi susunan yang dipasang di gerbang kota kuno kegelapan adalah formasi susunan tingkat genesis. Dengan keterampilan formasi susunan Mayuji, tidak akan sulit untuk menghancurkannya. Namun, menghancurkan formasi susunan itu masih membutuhkan waktu tertentu. Juga, dasar bajingan, lebih baik kau berhati-hati padaku. Ini adalah saudaraku, sebuah eksistensi yang bahkan Master Sektemu harus panggil dengan hormat sebagai kakek. Sekarang setelah kau menghalangi kami di luar, kau hanya mencari masalah untuk dirimu sendiri. Untungnya, Master Sektemu tidak ada di sini. Kalau tidak, kepalamu akan kutendang seperti bola. Tatapan mata Mayuji tajam. Ia segera melihat sosok Zuawan yang ingin mundur bersama orang banyak. Ia segera mengarahkan tangan kanannya ke arah Zuawan, suaranya penuh dengan kebanggaan. Tubuh Zuawan menegang, tetapi dia mengumpat dalam hatinya. Kaka, adikmu, si gendut sialan itu memang orang yang berpikiran sempit. Dia berencana menyeretnya bersamanya. Dia mungkin mencoba membalas dendam padanya karena menipu si gendut itu. Benar saja, saat Mayuji menunjuk ke arah Zuawan, tatapan para kultifator nakal itu tertuju pada Zuawan. Kemudian, mereka buru-buru mundur cukup jauh dari Zuawan. Jelas, di mata mereka, Zuawan juga telah dicap sebagai saudara yang sakit mental. Urat-urat didahi Gauhi menonjol, dan matanya merah. Dia melotot ke arah si gendut di depan pintu dan berkata, si gendut sialan, kau pikir kau siapa? Seorang master mandat surgawi berani memanggil master sekte kita sebagai saudara. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Dan dari mana kecerdasanmu berasal? Bagaimana bisa kau mengatakan sesuatu yang begitu bodoh? Zuawan melirik Mayuji dan menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia menolak untuk percaya bahwa basis kultifasi si gendut ini hanyalah mandat surga. Terakhir kali dia bertemu dengan si gendut ini di sekte mayat Yin 10 ekstrim, dia tidak mampu melihat kultifasi si gendut ini. Sekarang, aura yang dia keluarkan hanyalah aura dari sang guru yang ditakdirkan. Dia tahu bahwa si gendut itu pasti sengaja menyamarkan tingkat kultifasinya. Mengenai tingkat kultifasi si gendut itu, dia masih belum mengetahuinya. Namun, dia tahu bahwa kekuatan si gendut itu mungkin tidak lebih lemah darinya. Bahkan, si gendut itu mungkin sedikit lebih kuat darinya. Kalau tidak, si gendut itu tidak akan bisa lolos dari kejaran para ahli Sengki Yin, Gao Yanghong, dan 10 ahli sekte mayat Yin tertinggi. Aku hanya menggodamu. Kalau kau tidak yakin, keluarlah dan gigit aku. Apa yang kau sembunyikan di sana seperti telur? Mayuji sangat hina. Dia sengaja mendekatkan kepalanya yang gemuk ke pintu dan bahkan menggunakan tangan kanannya untuk menamparkan pipi kanan Gao Yi. Dia mengejek dengan arogan, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku. Jika seorang pengecut seperti mu punya nyali, pukul saja pipi kananku. Pukul dengan keras, pukul dengan ringan, dan kau akan menjadi pengecut. Gao Yi sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia keluar sekarang dan memukul si gendut, ada sekelompok pembudidayan nakal di luar. Dia mungkin akan dikepung dan dipukuli jika dia keluar sekarang. Bagus, dasar gendut. Kamu cukup sombong. Hari ini, aku akan memperlihatkan kepadamu harga yang harus kamu bayar karena telah membuatku marah. Gao Yi mendengus dingin dan mengeluarkan pelat formasi seperti kompas. Seketika, tangan kanannya membentuk segel. Tiba-tiba, formasi di depan pintu memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Energi di dalam formasi itu juga menjadi ganas, seperti binatang buas yang hendak terbangun dari tidurnya. Haha, dasar gendut, kena masalah nih. Ini adalah formasi mantra Dewa Pencipta. Dikombinasikan dengan formasi serangan kuat yang dapat menyaingi serangan normal Dewa Pencipta pada umumnya. Kau hanyalah sampah yang ditakdirkan untuk mati di bawah serangan formasi ini. Apa kau punya kata-kata terakhir? Gao Yi tertawa terbahak-bahak saat menatap Mayuji dengan pandangan meremehkan dan hina. Mayuji terkeke dingin sambil menatap Gao Yi seolah sedang menatap orang idiot. Dasar sampah, bukan aku yang seharusnya meninggalkan kata-kata terakhir. Kau lah yang seharusnya meninggalkan kata-kata terakhir. Mayuji terkeke dingin, dan dia pun melupakan semua kepura-puraannya. Zuawan menganggup dalam hati. Dia tahu bahwa rencana Mayuji untuk menghancurkan formasi itu telah berhasil. Sekarang, formasi mantra Dewa Penciptaan ini sepenuhnya berada di bawah kendali si gendut. Kau akan mati, dan kau masih saja berdalih. Mati saja. Gao Yi menjadi marah karena malu, dan dia membentuk segel tangan terakhir. Seketika, cahaya putih dari formasi di depan pintu mencapai kondisi paling intens. Segera setelah itu, serangan yang sangat mengerikan meletus. Haha, matilah kau. Gao Yi mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak saat melihat cahaya putih yang membakar melesat keluar sebagai seberkas cahaya. Namun, wajah Gao Yi segera menegang. Ini karena ia menemukan bahwa seberkas cahaya putih tidak mengarah ke pria gemuk di depan pintu. Sebaliknya, cahaya itu mengarah ke dirinya. Hah, apa yang sedang terjadi? Ketakutan memenuhi mata Gao Yi. Tak lama kemudian, ia sepenuhnya diselimuti oleh seberkas cahaya putih. Dengan ratapan kesakitan, ia benar-benar kehilangan semua tanda kehidupan saat ia diledakkan menjadi ketiadaan oleh seberkas cahaya putih. Suasana langsung hening. Hasil yang tak terduga ini mengejutkan semua orang. Sementara itu, Torpe, Sang Duyung, kembali sadar. Sudut matanya terus berkedut, dan ia segera menjauhkan diri dari pintu. Apa-apaan formasi ini, serangan yang dilepaskannya sebenarnya ditujukan padanya. Apakah ini pembunuhan atau bunuh diri? Dia harus menjauhkan diri sejauh mungkin. Kalau tidak, dia akan mengikuti jejak Gao Yi. Di luar pintu, para kultifator independen yang telah mundur ke kejauhan juga menatap pemandangan ini dengan bingung. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa hasil akhirnya akan seperti ini. Seperti yang diharapkan dari Saudarama, keterampilan formasimu benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Zuawan menatap punggung Mayuji dengan tatapan yang agak serius. Ia menemukan bahwa keterampilan formasi si gendut sialan ini telah sedikit meningkat dibandingkan saat ia berada di sekte Mayat Yin 10 ekstrim. Dia benar-benar mampu menghancurkan formasi tingkat genesis di pintu masuk kota kuno kegelapan dalam waktu yang singkat dan mengendalikannya dengan tangannya sendiri. Zuawan memiliki makna mendalam dari kekacauan primordial tak terbatas yang dapat menghancurkan semua teknik. Dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan formasi di dalam pintu dalam waktu singkat. Namun, agak sulit untuk membalikkan formasi dan mengendalikannya dengan tangannya sendiri. Saat ini dia tidak dapat melakukannya. Jelas, keterampilan formasi Mayuji lebih tinggi satu tingkat daripadanya. Hei, sampah kecil, mengapa kamu mundur? Sekarang setelah kau tahu identitas terhormat si gendut ini, biarkan aku masuk sekarang. Kalau tidak, kau akan berakhir seperti kehampaan itu. Mayuji menepuk perutnya yang buncit dan menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Saat sang duyung torpe melihat deretan gigi putih Mayuji, entah kenapa hatinya merinding. Ini bukan pertama kalinya Gauji menggunakan formasi pembatas pintu. Sebelumnya, ada beberapa kultifator independen yang tidak patuh yang ingin mengandalkan kultifasi mereka untuk memaksa masuk, tetapi mereka semua dihancurkan oleh Gauji menggunakan formasi tersebut. Namun, baru saja, ketika Gauji mengaktifkan formasi serangan lagi, dialah yang dihancurkan. Sungguh aneh. 2925. Kamu bisa masuk sendiri. Torpe merenung sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk membiarkan si gendut itu masuk. Ia merasa bahwa si gendut itu seharusnya ahli dalam arai, jadi ia tidak berani memprovokasinya. Lebih baik membiarkannya lewat. Lebih seperti itu. Ikan kecil sepertimu itu berakal sehat, tidak seperti si idiot yang bahkan tidak mengenaliku. Dia benar-benar picik. Mayuji melangkah dengan angku ke pintu Torpe yang terbuka dan menepuk bahunya. Torpe hanya bisa memaksakan senyum dan tidak berani bersikap gegabuh. Zuawan tahu bahwa ini adalah kesempatan dan buru-buru mengikutinya, tetapi Torpe telah menutup pembatas pintu. Saya saudaranya, biarkan saya masuk. Kata Zuawan acuh tak acuh. Torpe tersenyum meminta maaf. Tepat saat dia hendak membuka pintu, Mayuji melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Ikan kecil, apakah ada yang salah dengan otakmu? Kapan aku mengatakan kalau orang ini adalah saudaraku? Tutup pintunya dan jaga pintu ini untukku, mengerti. Wajah Torpe menegang. Dia perlahan menarik tangan kanannya yang hendak membuka pintu dan buru-buru mengangguk dan membungkuk kepada Mayuji. Lumayan, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Aku punya harapan besar padamu. Mayuji menepuk bahu Torpe lalu melangkah dengan angkuh menuju ke kedalaman kota kuno yang gelap. Zuowen. Banyak pembudidaya nakal. Wajah Zuowen langsung berubah. Kulit si gendut sialan ini benar-benar terlalu tebal. Dia mencoba membunuhnya tanpa harus membayar dengan nyawanya. Siapapun yang tidak ada hubungannya dengan ini, enyahlah. Jangan berkumpul di sini. Begitu Mayuji pergi, Torpe segera kembali kesifat arogannya dan dengan tidak sabar melambaikan tangan ke arah Zuowen dan yang lainnya, menyuruh mereka pergi. Apakah kamu tahu siapa aku? Zuowen tiba di pintu dan berkata dengan tenang. Aku tidak peduli siapa kau, yang penting kau bukan saudara si gendut itu. Kata Torpe dingin. Iya, si gendut itu memang bukan saudaraku, tapi aku bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu. Mata Zuowen dingin saat dia mengepalkan tangan kanannya. Permukaan tinjunya memancarkan cahaya yang berkilau dan tembus pandang, dan aura yang luas dan mengerikan pun terekspos. Gemuruh. Zuowen menghantamkan tinjunya dengan keras di depan pintu. Segera setelah itu, terdengar suara ledakan seperti gunung runtuh dan bumi terbelah. Tak lama kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di permukaan penghalang. Akhirnya, dengan suara retakan, seluruh penghalang dihancurkan oleh kekuatan kasar Zuowen. Semua orang tercengang. Baru saja, si gendut itu menggunakan dao formasi susunan untuk mengendalikan batasan formasi susunan. Metodenya sudah cukup kuat. Namun, pemuda di depannya bahkan lebih kuat. Dia langsung menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan penghalang di depan gerbang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Torpe menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat pemuda itu perlahan berjalan melewati pintu di tengah-tengah pecahan formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya. Orang aneh macam apa ini? Ini adalah formasi tahap Dewa Penciptaan. Bahkan Dewa Penciptaan biasa tidak akan mampu menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Namun, pemuda ini telah melakukannya dan tampaknya tidak melelahkan sama sekali. Mungkinkah orang ini adalah seorang Master of Creation? Tentu saja, Zuawan bukanlah seorang Master Penciptaan. Dia hanya menemukan titik lemah dari batasan formasi susunan di depan gerbang. Terlebih lagi, formasi susunan ini telah dihancurkan oleh Mayuji sebelumnya dan sekarang berada di bawah kendalinya. Setelah Mayuji pergi, banyak kekurangan muncul dalam formasi susunan tersebut dan kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Zuawan telah memahami dengan tepat kelemahan formasi susunan ini. Dengan serangan berkekuatan penuh, tidak sulit baginya untuk menghancurkan formasi susunan ini. Kamu, kamu, kamu. Torpe begitu ketakutan hingga ia terus mundur sambil mengumpat dalam hati. Apa yang terjadi hari ini? Kedatangan si gendut itu sudah cukup menakutkan. Sekarang, orang yang lebih aneh lagi telah tiba. Dia benar-benar telah menghancurkan formasi susunan di depan gerbang. Ini sungguh sangat sial. Apa? Mati. Zuawan melirik sekilas ke arah Torpe, yang tampak seperti baru saja melihat hantu. Tangan kanannya membentuk cakar dan mengulurkan tangan ke arah Torpe. Torpe melolong, seluruh tubuhnya mengeluarkan kekuatan air saat dia tanpa ragu mulai melarikan diri. Sayangnya, Torpe hanyalah seorang penguasa amanat surga. Di mata Zuawan, dia terlalu lemah. Zuawan mencengkeram Torpe dengan cakarnya. Namun, saat Zuawan hendak meremukkan tubuh Torpe, Torpe segera menampakkan wujud aslinya, seekor hiu. Seluruh tubuh Torpe ditutupi lendir yang menjijikan. Dia berhasil lolos dari cakaran Zuawan dan dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan. Oh, kemampuan melarikan dirimu tidak buruk. Mata Zuawan berkilat kaget, tetapi dia tidak terkejut. Tangan kanannya mengepal dan meninju. Seketika, ruang di sekitarnya yang luasnya puluhan miliar Li mulai beriak. Tinju ini mengandung kekuatan ruang waktu, membalikan ruang waktu sehingga tidak ada apapun di ruang waktu sekitarnya yang dapat bersembunyi. Ah! Benar saja, di suatu ruang waktu, terdengar teriakan yang menyedihkan. Torpe, yang telah melarikan diri ke dalam kehampaan, jatuh ke tanah tidak jauh dari situ. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan terus-menerus berkedut. Dia sudah terengah-engah dan tidak jauh dari kematian. Zuawan dengan santai mengirimkan api ilahi dan membakar Torpe menjadi abu, mendapatkan beberapa poin di kartu langit berbintangnya. Namun, poin-poin ini sangat sedikit. Lagi pula, Torpe terlalu lemah. Dia hanyalah seorang penguasa amanat surga. Setelah membunuh Torpe, Zuawan mengabaikan para pembudidaya nakal yang tercengang di belakangnya. Sebaliknya, ia berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki kota kegelapan kuno. Di depan gerbang, para penggarap nakal yang baru saja sadar kembali merasa terkejut dan senang. Segel di gerbang telah dilepas. Kita juga bisa memasuki kota kegelapan kuno. Ini kesempatan langka, semuanya, cepat masuk. Tidak diketahui siapa yang mengatakan ini, tetapi semua orang mengerumuni kota kuno yang gelap. Di kedalaman kota kegelapan kuno, di depan pegunungan yang luas, sekelompok besar orang ditempatkan. Di antara mereka ada pembudidaya manusia dan juga pakar ras asing. Akan tetapi, para pembudidaya manusia dan pakar ras asing jelas ditempatkan di dua sisi, masing-masing mengurus urusan mereka sendiri. Pada saat ini, di perkemahan para ahli ras asing, perwakilan ras manusia duyung, Sauron, memiliki ekspresi yang sangat jelek. Di tangan kanannya, sebuah manik hitam telah pecah. Komandan Sauron, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Seorang duyung yang kuat datang dari luar tenda. Ia menatap Sauron dengan hormat dan bertanya dengan suara yang dalam. Li yang, mutiara kehidupan Torpe telah hancur, kata Sauron dengan ekspresi muram. Apa, Torpe terbunuh? Bagaimana mungkin, siapa yang berani membunuh anggota ras duyungku di gerbang kota kegelapan kuno? Kata Li yang dengan kaget. Seseorang telah melakukannya. Sekarang, pergilah ke pintu masuk kota kegelapan kuno untukku dan bantu aku mencari tahu siapa yang begitu berani membunuh saudaraku. Kata Sauron dengan aura pembunuh. Li yang mengangguk, menerima perintah Sauron dan meninggalkan tenda. Meskipun Torpe merupakan prajurit biasa dalam ras manusia duyung, ia memiliki kakak laki-laki yang baik, Sauron. Sauron adalah seorang jenius dalam ras duyung yang mendapat banyak perhatian dan memiliki status yang sangat tinggi. Berkat Sauron, Torpe memenuhi syarat untuk datang ke kota kegelapan kuno dan bahkan dikirim untuk menjaga gerbang kota kegelapan kuno. Karena ini adalah pekerjaan yang pada dasarnya tidak berbahaya, Sauron juga waspada terhadap kekuatan Torpe yang rendah dan tidak mau membiarkannya mengambil risiko untuk melindunginya. 2926. Energi yang luar biasa, seperti yang diharapkan dari kota kuno yang gelap. Saat Sauron memasuki kota kuno kegelapan, dia bisa merasakan bahwa energi di dalamnya sangat kaya. Jauh lebih kaya daripada dunia luar. Bagian dalam kota kuno kegelapan pada dasarnya dipenuhi dengan tembok-tembok hitam dan reruntuhan yang tersebar. Dahulu kota ini tampak megah dan makmur, tetapi akibat perang yang tak diketahui, kota megah itu telah hancur menjadi reruntuhan. Kota kuno kegelapan itu sangat luas dan dipenuhi lapisan kabut hitam. Jika bukan karena kesadaran Zuawon yang kuat, akan sangat sulit untuk membedakan arah di depannya. Zuawon bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak hal baik di pinggiran kota kuno kegelapan, dengan kekayaannya saat ini, dia benar-benar tidak peduli dengan hal-hal di pinggiran kota kuno kegelapan. Dan hal-hal yang ia pedulikan setidaknya berada pada level genesis atau lebih tinggi. Harta karun pada level ini jelas tidak mungkin muncul di pinggiran kota kuno kegelapan. Hmm. Saat Zuawon terus terbang ke depan, dia menyadari bahwa ada beberapa aliran cahaya yang mengikutinya dari dekat di belakangnya. Yang mengejutkan Zuawon, meskipun ia tidak terbang dengan kecepatan penuh, kecepatannya bukanlah sesuatu yang dapat diimbangi oleh seorang kultifator biasa. Akan tetapi, ia tidak berhasil menyingkirkan beberapa aliran cahaya di belakangnya. Jelas, mereka bukanlah orang-orang biasa. Mata Zuawon berbinar saat dia berhenti di depan mereka. Saat dia berhenti, aliran cahaya di belakangnya juga berhenti, menjaga jarak aman dari Zuawon. Di belakang Zuawon ada tiga orang kultifator, dua pria dan satu wanita. Salah satu pria itu adalah seorang pria tua sementara yang lainnya adalah seorang pemuda yang tampak muda. Sedangkan wanita itu, dia terlihat sangat muda, mungkin berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia memiliki sepasang mata besar yang berkedip-kedip yang memperlihatkan kesan murni, membuat orang-orang memiliki kesan yang baik tentangnya pada pandangan pertama. Mengapa kalian bertiga mengikutiku? Mata Zuawon tenang saat dia menatap tiga orang di depannya dan bertanya. Dengan penglihatan Zuawon, dia secara alami dapat melihat bahwa ketiga orang ini datang dari pintu masuk utama. Mereka pastilah para kultifator dari kelompok kultifator nakal. Orang tua itu menangkupkan kedua tangannya dengan hormat dan berkata, Saudaraku, kami ingin bepergian bersamamu. Apakah itu tidak apa-apa? Maaf, aku terbiasa bepergian sendiri. Aku tidak berencana membentuk tim. Zuawon menolak dengan tegas. Wajah lelaki tua itu menampakkan kekecewaan yang kentara, namun lelaki muda di samping lelaki tua itu tampak tak berpengalaman dan berkata dengan impulsif, Hey, apakah kamu meremehkan kami hanya karena kamu kuat? Kakekku adalah ahli penguasa abadi. Meskipun kau kuat, kau tidak jauh lebih kuat dari kakekku. Kau harus tahu bahwa kota kuno kegelapan adalah tempat yang sangat berbahaya di medan perang langit berbintang. Risiko kematian seseorang sangat tinggi. Dengan bantuan kami, kau tentu akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Bekerja sama dengan kami hanya akan mendatangkan keuntungan bagimu. Kecil. Dari yang lama, dari yang lama, dia adalah, adalah. Di sisi lain, gadis muda itu penasaran mengamati Zhuowen, seolah-olah dia sangat tertarik pada Zhuowen. Kakak, kakekku benar-benar sakti. Jika kau pergi ke kota kuno kegelapan bersama kami, itu akan jauh lebih mudah. Aku tidak berbohong padamu, Ah Mei tidak pernah berbohong. Mata besar gadis muda itu jernih dan murni. Dia seperti adik perempuan tetangga. Sekilas, orang akan memiliki kesan yang baik tentangnya. Sambil berbicara, gadis muda itu berlari ke arah Zhuowen, dan tangannya yang seperti batu giok terulur untuk menarik Zhuowen. Zhuowen menyipitkan matanya dan perlahan melangkah mundur. Meskipun dia tidak merasakan sedikitpun niat membunuh dari gadis muda itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Kakak, apakah kamu tidak menyukai Ah Mei? Melihat Zhuowen melangkah mundur, tubuh gadis muda itu menegang. Matanya yang besar dan indah sedikit merah, seperti bunga pir di tengah hujan. Saya benar-benar minta maaf. Saya sudah bilang kalau saya sudah terbiasa bepergian sendiri. Soal kerjasama, tidak perlu dibicarakan lagi. Kata Zhuowen acuh tak acuh. Oh, Ah Mei kasar sekali. Kakak, maafkan aku. Gadis muda itu cemberut. Matanya yang besar penuh dengan kebencian. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Zhuowen untuk menyampaikan permintaan maafnya. Namun, Zhuowen merasa ada yang tidak beres. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan memenuhi tubuhnya, menyebabkan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Seketika, dia mendapati gadis muda di depannya yang membungkuk padanya langsung meledak, membentuk energi berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Energi berwarna darah ini seperti meteor. Mereka dengan cepat membentuk penghalang berwarna darah di sekitar Zhuowen. Suara mendesing. Cahaya berwarna darah berkelap-kelip di belakang Zhuowen. Zhuowen menyadarinya terlebih dahulu. Dia melangkah dan menghindari cahaya berwarna darah di belakangnya. Segera, dia memfokuskan matanya dan menemukan bahwa cahaya berwarna darah itu ternyata adalah belati berwarna darah. Zhuowen tidak asing dengan belati berwarna darah ini. Bukankah itu senjata yang biasa digunakan oleh para pembunuh Blood Prison? Terlebih lagi, belati berwarna darah ini ditutupi dengan pola yang sangat misterius. Permukaan pola ini dipenuhi dengan aura yang bahkan ditakuti oleh Zhuowen. Tidak diragukan lagi bahwa belati berwarna darah ini jauh lebih canggih dan kuat daripada pedang pembunuh yang digunakan oleh para pembunuh penjara darah. Jelas saja, orang yang menyerang itu pastilah seorang ahli dari penjara darah. Dentang. Demikian pula, cahaya berwarna darah keluar dari lengan baju Zhuowen dan menebas belati berwarna darah yang tiba-tiba menyapu, menghasilkan suara benturan logam yang memekatkan telinga. Cahaya berwarna darah itu adalah pedang abadi darah. Zhuowen mengambil kesempatan itu untuk mundur dengan cepat. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa orang yang menyerangnya dari belakang adalah seorang perempuan tua berambut putih dan berwajah benjol-benjol. Wajah perempuan tua itu ganas bagaikan roh jahat. He he, kau cukup waspada, kau benar-benar lolos dari serangan diam-diamku. Kau jauh lebih pintar daripada penguasa rahasia mendalam yang pernah ku bunuh sebelumnya. Aku suka itu. Walaupun wanita tua ini tampak sangat jelek, suaranya kekanak-kanakan seperti anak kecil. Terlebih lagi, suara ini tidak asing bagi Zhuowen. Itu adalah suara gadis muda tadi. Jelaslah, gadis muda tadi adalah wanita tua yang menyamar. Pembunuhan keempat. Zhuowen menyipitkan matanya dan segera menyadari kata empat di borgol tangan kanan wanita tua itu. Jelas, wanita tua ini adalah pembunuh keempat dari tujuh pembunuhan penjara darah. Zhuowen sangat terkejut. Dia baru saja membunuh Vickill, Sixkill, dan Sevenkill beberapa hari yang lalu, dan Blood Prison benar-benar segera mengirim Fortkill. Tindakan ini terlalu cepat. Apakah kau ingin membalaskan dendam Vickill dan yang lainnya? Tanya Zhuowen dengan ekspresi muram. Pembunuhan kelima, kamu bertemu Vickill dan yang lainnya. Vickill dan yang lainnya Kalau bukan karena aura darah para pembunuh Blood Prison milikku padamu, aku tidak akan tahu kalau kau adalah target dari Blood Prison milikku. Ucap Fortkill dengan nada sinis. Zhuowen terdiam. Ternyata Fortkill tidak dikirim oleh Blood Prison untuk membunuhnya. Ternyata dia telah merasakan aura darah para pembunuh Blood Prison pada dirinya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Zhuowen merasa bahwa ini masuk akal. Lagi pula, dia baru saja membunuh Vickill dan yang lainnya beberapa hari yang lalu. Tidak peduli seberapa cepat Blood Prison bergerak, mustahil untuk mengirim anggota Seven Kill lainnya untuk membunuhnya hanya dalam beberapa hari. 2927 Suara mendesing. Sementara Zhuowen sedang berpikir keras, lelaki tua dan pemuda yang tidak jauh dari situ telah melepaskan penyamaran mereka dan bergegas menyerang Zhuowen. Kecepatan mereka sangat cepat dan mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Pria tua dan pria muda itu tidak lemah. Mereka hampir berada di puncak alam penguasa abadi. Dengan kekuatan para pembunuh Blood Prison, mereka memiliki kemampuan untuk membunuh seorang pencipta tahap awal. Namun, di depan Zhuowen, kedua pembunuh penjara darah ini bukanlah ancaman baginya. Enyah. Zhuowen mendengus dingin dan mengepalkan tangannya. Tubuhnya memancarkan cahaya sebening kristal dan aura kekerasan melonjak keluar. Ledakan. Zhuowen melancarkan teknik pembantaian Dautirani dengan kedua tangannya dan melayangkan kedua tinjunya ke arah lelaki tua dan lelaki muda itu. Orang tua dan pemuda itu merasakan kekuatan mengerikan dari tinju Zhuowen. Wajah mereka berubah dan mereka memutar tubuh mereka seperti ular lincah, berusaha menghindari tinju mengerikan Zhuowen. Sayangnya, Zhuowen sudah mengantisipasi perubahan arah yang tiba-tiba itu. Tinjunya berubah menjadi cakar dan dengan cepat mencengkram mereka berdua. Orang tua dan pemuda itu tidak berdaya. Melihat cakar Zhuowen datang ke arah mereka, mereka tahu bahwa mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Jelas tidak mungkin untuk menghindarinya. Retakan. Sayangnya, saat lelaki tua dan pemuda itu bertabrakan dengan cakar Zhuowen, belati merah darah di tangan mereka langsung hancur. Kemudian, cakar Zhuowen tanpa ampun menghantam dada mereka. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan dada lelaki tua dan lelaki muda itu langsung amruk. Mereka menjerit dan terlempar ke belakang, menghantam reruntuhan yang tak jauh dari sana. Melihat kedua tubuh yang sekarat dan gemetaran, luka-luka mereka mungkin sangat serius. Meskipun mereka tidak mati, mereka hampir setengah mati. Wah! Pada saat ini, Sisa telah meledakan pedang abadi darah. Dia kebetulan melihat pemandangan ini, dan pupil matanya mengecil. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa kekuatan anak laki-laki ini tidak biasa, dia tidak menyangka dia akan sekuat itu. Kedua bawahannya tidak lemah dan berada di jajaran atas penjara darah, tetapi di hadapan anak laki-laki ini, mereka bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun. Pedang abadi darah kembali ke sisi Zhuowen. Tubuhnya penuh benjolan dan lubang, dan kecemerlangannya redup. Rupanya, pedang abadi darah sangat malu dengan Sisa dan sekarang menangis kepada Zhuowen. Kau kembalilah ke dunia luar dulu. Aku akan membalaskan dendamu. Biarkan wanita tua ini ingat bahwa tidak semua orang bisa mengalahkan orang-orangku. Karena dia melakukannya, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Suara Zhuowen dingin. Pedang abadi darah mengerti dengan jelas. Dengan suara berdengung, ia memasuki dunia makro. Apakah tamu Sisa menjadi gila, menatap Zhuowen, matanya sangat tidak ramah. Walaupun penampilannya memang seperti seorang wanita tua, statusnya di penjara darah sangat tinggi dan tidak ada seorang pun yang berani memanggilnya wanita tua di depannya. Meskipun Ford Kill terlihat sangat menjijikkan, dia tetaplah seorang wanita. Tidak ada wanita yang tahan dipanggil wanita tua oleh orang lain. Maafkan aku, seharusnya aku tidak memanggilmu wanita tua. Mendengar perkataan Zhuowen, raut wajah Sisa menjadi sedikit lebih baik. Ia berkata dengan dingin, jangan kira aku akan memaafkanmu hanya karena kau mengucapkan beberapa patah kata permintaan maaf. Hari ini, kau memang akan mati, tetapi aku mungkin akan membuat kematianmu terlihat lebih baik. Kau mungkin salah paham, aku seharusnya tidak memanggilmu nenek tua. Aku seharusnya memanggilmu nenek tua yang sudah mati, karena kau akan segera mati. Zhuowen segera menyela suara Sisa. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan semua kekuatan tubuh suci pangu puncak meledak dari tubuhnya. Dia memantulkan kakinya dan melesat keluar seperti anak panah. Kemanapun dia lewat, awan putih yang mengerikan menghilang. Itu sangat menakutkan. Ah, bajingan kecil, aku harus membunuhmu hari ini. Beraninya kau menghinaku. Kuadruple Killer sedang dalam keadaan panik. Sosoknya tidak menentu, hanya menyisakan bayangan berdarah yang kabur di kehampaan. Zhuowen sangat mengagumkan dan tak kenal takut. Ia mengayunkan tinjunya dan mengeksekusi Dao Sluttering Hegemonic Arts. Seolah-olah ia berada di atas Heaven Dao, dan setiap pukulan yang ia lontarkan pada dasarnya secara akurat menghantam sosok Sisa yang melayang. Sisa sedikit marah. Pada saat yang sama, dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zhuowen akan mengetahui posisinya terlebih dahulu setiap saat. Selain itu, dia akan melayangkan pukulan yang mengenai tubuhnya, memaksanya untuk membela diri. Yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan Zhuowen. Orang ini jelas-jelas hanya Tuan Suanji, tetapi kekuatan pukulannya sangat kuat. Setiap kali dia menerima pukulan, tangannya hampir mati rasa. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana seorang Lord Suanji bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Dia adalah sisa dari penjara darah. Kekuatannya sudah berada di puncak alam pencipta, dan dia akan segera menerobos ke alam pencipta setengah langkah. Metode pembunuhan dan teknik pembunuhannya jarang di dunia. Sulit untuk menemukan yang cocok. Di masa lalu, dia bahkan telah membunuh seorang ahli alam pencipta tahap awal. Namun, sekarang, dia benar-benar setara dengan seorang kultifator dari Lord Suanji. Ini bukan mimpi, bukan. Zhuowen juga cukup terkejut. Tubuh suci pangunya masih berada di puncak level bintang 5. Kekuatan setiap gerakannya sangat mengerikan. Dia pernah menduga bahwa dengan kekuatan tubuh suci pangu miliknya saat ini, dia bisa melawan seorang ahli alam pencipta tahap awal. Tentu saja, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Namun, akan sangat sulit bagi ahli alam pencipta tahap awal untuk membunuhnya. Sisa baru saja mencapai puncak alam pencipta. Ia mengira tidak akan sulit untuk menyingkirkan sisa. Sekarang, tampaknya ia telah berpikir terlalu jauh. Kekuatan tempur sisa sangat mengerikan, terutama teknik gerakannya yang seperti hantu. Terkadang, sulit untuk menangkapnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan sisa jauh lebih kuat daripada sisa, sisa, dan sisa jika digabungkan. Hal ini membuat hati Zuawan hancur. Sisa dari tujuh pembunuh penjara darah sudah sangat sulit dihadapi. Lalu, bukankah tiga pembunuh teratas akan lebih kuat dari sisa? Dengan kata lain, jika dia menghadapi sisa kali ini, dia takut sisa tidak akan sebanding dengannya. Dia harus menggunakan kartu trufnya yang sebenarnya. Bang, bang, bang. Pertarungan antara Zuawan dan sisa semakin sengit. Banyak kultifator di sekitar tidak berani mendekati medan pertempuran mereka berdua. Mereka takut akan terlibat dalam akibat pertempuran dan mati tanpa tempat pemakaman. Li yang memimpin lima elit Duyung dan dengan agresif berjalan menuju pintu masuk kota kuno kegelapan. Dia ingin tahu pembudidaya pemberani mana yang berani membunuh putri Duyung mereka. Kalau dia sampai tahu, dia pasti akan memotong-motong pelakunya. Namun, ketika Li yang mendekati pinggiran tidak jauh dari pintu masuk, dia merasakan fluktuasi energi yang dahsyat datang dari tidak jauh. Ekspresi Li yang sedikit berubah. Dia sudah terbiasa dengan fluktuasi energi yang dahsyat ini. Pasti ada yang sedang bertarung. Awalnya, Li yang tidak memerhatikan pertempuran biasa, bahkan tidak repot-repot melihatnya. Namun, pada saat ini, fluktuasi pertempuran sangat kuat. Li yang yakin bahwa ini setidaknya merupakan pertempuran alam pencipta. Alam pencipta adalah alam maha kuasa di langkah ketiga validasi Dao. Kekuatan mereka tak terduga. Baik itu alam surgawi suanmi atau alam surgawi primitif, ahli seperti itu sudah dianggap sebagai ahli yang berada di puncak. 2928 Yang membuat Li yang bingung adalah bahwa ini jelas hanya pinggiran kota kuno kegelapan. Mengapa ada pertempuran hebat antara para ahli tingkat ini? Li yang tentu saja tidak percaya kalau itu untuk harta karun. Memang banyak hal baik di pinggiran kota kuno kegelapan, tetapi itu semua tidak ada apa-apanya bagi para ahli validasi Dao langkah ketiga. Li yang merasa sungguh konyol jika memperebutkan harta karun di luar kota kuno kegelapan. Tuanku. Ketika lima orang elit duyung di belakang Li yang melihat Li yang telah berhenti, mereka menatapnya dengan bingung, meminta pendapatnya. Pergi, mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Saya ingin melihat apa yang bisa menyebabkan pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga. Dengan lambayan tangannya, Li yang memimpin kelima bawahannya menuju tempat suawan dan fosils bertarung. Apakah ini pembunuhan keempat dari tujuh pembunuhan di penjara darah? Sekilas, Li yang melihat sosok wanita tua yang memegang pedang pendek berwarna merah darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia adalah seorang duyung dari domen surga yang sangat sunyi dan bukan manusia dari domen surga suanmi, dia tetap tahu tentang berbagai vaksi di domen surga suanmi. Penjara darah ini adalah vaksi yang sangat istimewa di domen surga suanmi, jadi Li yang tentu saja tahu tentangnya. Dia juga tahu bahwa untuk seorang pembunuh seperti Kuadrup Lekil yang akan dikirim, target yang ingin dibunuh oleh Kuadrup Lekil mungkin bukan orang biasa dan memiliki latar belakang yang rumit. Namun, saat Li yang melihat Suawan, wajahnya membeku. Ini karena dia menyadari bahwa pemuda yang melawan Kuadril tidak memiliki aura yang kuat. Dia hanyalah Lord Suanji. Astaga, apa yang terjadi? Bukankah seharusnya itu adalah sang pencipta? Mengapa hanya penguasa rahasia yang mendalam? Li yang merasa ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang penguasa alam sejati bisa begitu kuat sehingga ia bisa melawan pencipta tingkat atas seperti si satan tanpa terkalahkan? Dan apa latar belakang pemuda ini? Bukan hanya Li yang, tetapi banyak kultifator di sekitarnya yang tertarik dengan hasil pertempuran juga merasa tidak percaya. Aura kultifasi Suawan terlalu lemah, tetapi kekuatannya sangat kuat. Ini bertentangan dengan akal sehat. Di belakang Li yang, salah satu bawahannya tiba-tiba berkata, Tuan Li yang, kekuatan utama manusia ini bukanlah kultifasinya, tetapi kekuatan fisiknya. Li yang menyipitkan matanya. Baru sekarang dia mulai menyadari bahwa kekuatan utama pemuda dengan dua bekas luka itu memang berasal dari tubuh jasmaninya yang memancarkan cahaya berkilauan, dan bukan dari energi dao surgawi yang digunakan oleh para kultifator manusia. Tubuh fisik manusia ini sangat tidak biasa. Dia sangat kuat. Saya khawatir bahkan ras terkuat di alam surgawi purba, ras dukun, yang dikenal karena tubuh fisik mereka, mungkin tidak memiliki bakat yang mengerikan seperti itu. Dia mampu menghadapi Lord of Profundity yang membunuh empat kali lipat Lord of Creation dari puncaknya. Zuo Wen dan Four Kills, yang sedang bertempur, memperhatikan para kultifator di sekitarnya. Terutama para duyung yang dibawa liyang. Mereka sangat menarik perhatian di antara para kultifator di sekitarnya. Zuo Wen mengerutkan kening. Jelas, dia tidak menyangka bahwa para duyung itu akan benar-benar datang. Apakah itu karena torpe? Sisa juga melihat liyang dan para duyung lainnya. Matanya bersinar dengan cahaya merah tua yang aneh. Dia mencibir, aku tidak menyangka para duyung akan datang. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa penjaga gerbang telah terbunuh. Mereka datang untuk menyelidiki. Jika dia tahu bahwa manusia duyung yang membunuh penjaga gerbang ada di depannya, aku penasaran apa yang akan dilakukan manusia duyung itu. Sisa mencibir sambil menatap Zuo Wen dengan nada mengejek. Kekuatan pemuda itu telah melampaui harapannya. Dia menduga bahwa Sisa mungkin telah dibunuh olehnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu mengalahkannya dalam waktu singkat, tetapi sekarang setelah para manusia duyung datang untuk menyelidiki kematian torpe, segalanya akan menjadi mudah. Tatapan mata Zuo Wen agak bermusuhan. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakan siapa pelaku sebenarnya. Dengan itu, tangan kanan Zuo Wen membentuk bilah pedang. Seketika, cahaya bilah pedang yang mengejutkan meletus dari tangan kanannya. Tak lama kemudian, cahaya putih yang mengerikan memenuhi seluruh langit berbintang. Mata semua orang tampaknya hanya terpaku pada cahaya bilah pedang yang membumbung tinggi. Pupil mata Fort Kill mengecil. Matanya dipenuhi rasa takut. Itu karena cahaya pedang itu terlalu menakutkan. Itu membuatnya merasa seperti akan mati. Suara mendesing. Cahaya bilah pedang itu sangat cepat. Pedang itu langsung mendarat di depan sisa. Sisa hanya memiliki kesempatan untuk mengangkat Akan tetapi, saat pedang pendeknya yang berwarna merah darah bertabrakan dengan cahaya bilah pedang, dia terkejut saat mendapati pedang pendeknya yang berwarna merah darah hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya tercabik-cabik oleh cahaya bilah pedang itu. Melihat ini, banyak kultifator di sekitarnya menatap Zuawen dengan kagum. Tatapan mereka dipenuhi dengan ketakutan. Semua orang dapat melihat identitas sisa, tetapi ahli seperti itu tetap saja dibunuh oleh pemuda ini. Meskipun aura Zuawen hanyalah aura penguasa misteri, di mata banyak orang, pemuda ini jelas menyembunyikan kultifasinya. Kenyataannya, dia adalah ahli yang sangat menakutkan di level monster tua. Li yang menyipitkan matanya dan menatap pemuda itu dengan sedikit ketakutan. Cahaya pedang yang dilepaskan pemuda itu tadi sangat menakutkan. Bahkan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkisnya. Jelas bahwa pemuda ini tidak sederhana. Pemuda ini adalah seorang kultifator nakal. Dia memaksa masuk ke kota kuno kegelapan dan bahkan membunuh penjaga gerbang di pintu masuk kota kuno kegelapan. Salah satu dari mereka berasal dari ras duyungmu. Aku ingat orang itu bernama Torpe. Tiba-tiba, tak jauh dari liang, terdengar suara suram. Tak lama kemudian, sepotong daging berwarna merah darah terus tumbuh dan akhirnya berubah menjadi seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan. Wanita tua ini adalah Sisa yang telah dibunuh oleh Zwa Wen. Namun, dia tidak menyangka Sisa masih hidup. Namun, kulit Sisa tidak terlalu bagus. Dia sangat pucat dan auranya agak lemah. Kemungkinan besar serangan Zwa Wen telah menyebabkannya cukup terluka. Tatapan mata liang berubah dingin. Dia menatap Sisa yang telah terlahir kembali dan berkata dengan dingin, kamu bilang pemuda ini membunuh Torpe. Suara Sisa agak lemah. Dia mengeluarkan bola kristal dari lengan bajunya dan melemparkannya ke liang, sambil berkata, kamu bisa melihat ini jika kamu tidak percaya padaku. Liang menyipitkan matanya dan menatap bola kristal itu. Ada sebuah gambar yang sedang diputar di dalam bola kristal itu. Gambar itu adalah adegan Zwa Wen membunuh Torpe. Retakan. Urat-urat didahi liang menonjol saat dia menatap Zwa Wen dengan tatapan tidak bersahabat. Dia mengeram, manusia, beraninya kau membunuh Torpe. Apakah kau tahu identitas Torpe? Zwa Wen mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan liang. Sebaliknya, dia menatap Sisa yang telah terlahir kembali. Dia tidak menyangka Sisa masih hidup. 2.929 Liang sangat marah saat melihat pemuda di depannya mengabaikannya. Aura ganas tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Zwa Wen mengangkat alisnya dan melirik liang dari ras manusia ikan. Indra ketuhanan Zwa Wen mendeteksi bahwa kultifasi liang hanya berada pada tahap akhir alam penguasa genesis, yang mana sedikit lebih lemah dari pembunuh berkekuatan 4. Namun, aura yang tiba-tiba meletus itu begitu mengerikan, jauh lebih kuat dari puncak pembunuh 4 kali lipat. Seperti yang diharapkan dari ras alien, kalian memang jauh lebih kuat daripada kultifator manusia dengan level yang sama. Zwa Wen menyipitkan matanya. Bukannya dia tidak pernah berinteraksi dengan ras alien dari domain surga primitif sebelumnya. Dia pernah berinteraksi dengan kongsi dari orang-orang Phoenix sebelumnya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa ras alien jauh lebih kuat daripada manusia yang berkultifasi pada level yang sama. Tentu saja, ini tergantung pada ras alien mana yang berada di domain surga primitif. Lagi pula, ras alien di primitive heaven domain juga terbagi dalam beberapa tingkatan. Misalnya, 10 ras teratas di primitive heaven domain memiliki garis keturunan yang kuat. Bahkan anggota biasa dari 10 ras teratas jauh lebih kuat daripada kultifator manusia. Zwa Wen pernah membaca buku tentang ras-ras di primitive heaven domain sebelumnya dan tahu bahwa ras putri duyung adalah salah satu dari 10 ras teratas di primitive heaven domain. Namun, ras ini berada di peringkat terakhir di antara 10 ras teratas. Meski begitu, ras ini masih menjadi salah satu dari 10 ras teratas di primitive heaven domain. Fondasinya tidak lebih lemah dari istana Dao di Suan Mi heaven domain. Meskipun kultifasi li yang tidak tinggi, dia sangat kuat. Bahkan ekspresi pembunuh bertopeng empat itu pun berubah sedikit saat merasakan aura li yang. Namun, dia segera merasa gembira. Kekuatan li yang berada di luar dugaannya. Bahkan jika dia bertarung dengan li yang di puncak kemampuannya, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Dia bahkan mungkin terbunuh. Sekarang li yang akan menyerang Zwa Wen, dia tahu bahwa Zwa Wen akan menderita. Ketika saatnya tiba, dia akan membantu li yang. Dia tahu bahwa Zwa Wen pasti akan mati. Manusia, kau pikir kau tak terkalahkan setelah mengalahkan pembunuh berempat penjara darah. Beraninya kau meremehkanku. Suara li yang sedikit serak dan penuh kemarahan. Ketika pembunuh berantai itu mendengar li yang mengatakan bahwa dia adalah sampah, dia sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Namun, pembunuh berempat itu lebih rasional dan tidak bertindak impulsif. Dia sekarang menantikan li yang menghabisi Zwa Wen. Tidak, hanya saja menurutku, kau bahkan lebih buruk dari pembunuh berantai. Aku bahkan tidak perlu menggunakan jurus itu untuk mengalahkanmu, kata Zwa Wen. Dia dapat mengatakan bahwa kekuatan dahsyat putri duyung itu terutama diperkuat oleh kekuatan fisik alaminya yang kuat. Jika mereka bertarung langsung, bagaimana mungkin li yang sebanding dengan Zwa Wen yang telah mengolah tubuh suci pangu. Adalah salah satu dari empat pembunuh dari surga. Adalah li yang pembunuh keempat dari dewa. Yang dari surga agung adalah dari pembunuh, adalah dari kematian. Adalah dari was-dari was dari dewa yang pembunuh. Jika pembunuh berempat melawan Zwa Wen secara langsung, dia pasti sudah kalah sejak lama. Bagaimana dia bisa bertarung dengan Zwa Wen sampai sejauh itu? Li yang jelas-jelas adalah tipe orang yang bertarung secara langsung. Meskipun kekuatan yang ditunjukkannya memang lebih kuat daripada pembunuh berantai, Zwa Wen merasa lawan seperti ini lebih mudah dihadapi daripada pembunuh berantai. Dengan kata lain, lawan seperti Li yang sepenuhnya terkekang oleh tubuh suci pangu alien di alam surgawi primitif yang mengandalkan kekuatan fisik mereka juga terkekang oleh tubuh suci pangu milik Zwa Wen. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan fisik, Zwa Wen pada dasarnya tak terkalahkan di antara level yang sama. Perkataan Zwa Wen langsung membuat Li yang menjadi gempar. Mata Li yang terbuka lebar, matanya merah, jelas dia sangat marah. Kau benar-benar sedang mencari kematian. Setelah membunuh Top, kau masih berani memprovokasiku. Hari ini, aku akan membuatmu mati dengan mengerikan dan membawa tubuhmu ke Lord Sauron. Li yang meraung marah. Dia menendang kekosongan dengan kaki kanannya, dan kekuatan yang mengerikan menyebar. Dia melesat keluar seperti anak panah dan langsung menyerbu ke depan Zwa Wen. Ledakan Li yang mengepalkan kelima jari tangan kanannya dan meninju wajah Zwa Wen dengan keras. Kekuatan tinjunya merobek udara dan meledak dengan suara yang memekatkan telinga, seolah-olah guntur telah menghantam bumi. Banyak kultifator yang hadir dapat merasakan kengerian pukulan Li yang. Bahkan wajah pembunuh berempat pun sedikit berubah. Di sisi lain, mata Li yang dipenuhi dengan kekejaman. Pukulannya mengandalkan kombinasi kultifasi dan kekuatan fisiknya. Bahkan Dewa Penciptaan Puncak, yang merupakan pembunuh empat kali lipat, belum tentu dapat menerima pukulan ini secara langsung. Meskipun pemuda di depannya kuat dan mungkin dapat menahan pukulannya, dia mungkin akan membayar harga yang mahal. Bodoh! Zwa Wen mencibir. Dia membuka tangan kanannya dan menggenggam tinju Li yang. Semua kekuatan tubuh suci pangu meledak saat dia mengepalkan tinjunya. Retakan. Suara tulang patah terdengar. Pupil mata Li yang mengecil seperti jarum. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia tanpa sadar menjerit memilukan. Apa? Li yang adalah seorang elit dari suku Merfok dan tubuh fisiknya sangat kuat. Bahkan penguasa genesis tingkat puncak pun tidak sebanding dengannya. Pemuda ini benar-benar berhasil menghancurkan tinju Li yang dalam pertarungan langsung. Seberapa mengerikankah tubuh fisik orang ini? Memang ada beberapa kultifator manusia yang mengolah tubuh fisik mereka. Namun, meskipun kultifator ini mengolah tubuh fisik mereka hingga sangat kuat, tetap saja sulit bagi mereka untuk dibandingkan dengan tubuh fisik para ahli asing. Mudah bagi mereka untuk berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam tabrakan langsung. Namun, orang ini benar-benar menentang akal sehat. Apa latar belakang orang ini? Dia sangat kuat dan masih sangat muda. Aku khawatir dia juga seorang jenius yang tak tertandingi dari pasukan Istana Dao. Anak ini sangat asing. Di kota kegelapan kuno, aku pernah melihat jenius mengerikan seperti Zhongli Haoyan dan Ye Kidong, tapi aku belum pernah melihat anak ini sebelumnya. Aku bahkan tidak tahu dari golongan mana dia berasal. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, seolah-olah sebuah panci telah meledak. Jelas, penampilan tiba-tiba Zhongli Haoyan dalam keterampilan ini sangat mengejutkan mereka. Saat semua orang berdiskusi, tinjuk kiri Zhongli mendarat di wajah Liang. Liang menjerit lagi saat dia dipukul oleh Zhongli dan jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar di reruntuhan. Mulut pembunuh empat kali lipat itu sedikit terbuka saat ia mulai mundur. Baru sekarang dia tahu bahwa pemuda di depannya begitu menakutkan. Untungnya, dia tidak melawannya secara langsung pada awalnya. Kalau tidak, dia akan berakhir lebih menyedihkan daripada Liang. 2930 Berlari Sisa sangat memahami waktunya. Saat Zhongli menjatuhkan Liang ke tanah dengan pukulannya, dia menggunakan teknik melarikan diri dan mengebor ke dalam void. Seperti ikan loah di air, dia dengan cepat melarikan diri. Sayangnya, Zhongli telah lama waspada terhadap Sisa. Sekarang Sisa melarikan diri dengan cepat, Zhongli mencibir. Dia menunjuk void dengan tangan kanannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, hari ini, aku akan menggunakanmu untuk memuji kemampuan luar biasa yang kuciptakan sendiri, pembunuhan ruang waktu yang ditakdirkan. Kekuatan misterius melesat keluar dari ujung jari Zhuowen dan riak-riak mengerikan yang tak terlihat muncul di sekitarnya. Tak lama kemudian, sungai umu besar mengalir keluar dari kekosongan di belakang Zhuowen. Sungai umu itu sangat deras, mengejar Sisa yang telah melarikan diri ke dalam kehampaan. Anehnya, dimanapun sungai umu itu mengalir, seolah-olah waktu dan ruang telah berhenti. Sisa, yang tengah bergerak melalui void, merasakannya dengan sangat kuat. Dia hanya merasakan waktu dan ruang di sekelilingnya terhenti, dan bagaimanapun caranya dia melarikan diri, dia seperti berlari di tempat. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa lintasan nasibnya tampaknya telah terbalik, seolah-olah dia ditakdirkan untuk tersapu dan terkikis oleh sungai umu. Perasaan akan takdir ini membuatnya merasa takut, takut terhadap kekuatan Ketika sungai umu itu menangkap Sisa dan menyeretnya ke dalamnya, Sisa menjerit melengking dan kemudian kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Para penonton melihat tubuh Sisa melayang keluar dari void di kejauhan. Tidak ada luka di tubuhnya, tetapi Sisa telah meninggal begitu saja. Kematian yang tidak dapat dijelaskan seperti itu membuat para penonton merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka menatap pemuda dengan bekas luka yang tidak jauh dari sana, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa kagum dan takut. Namun, di saat yang sama, mereka bahkan lebih bingung. Siapakah orang yang tiba-tiba muncul ini? Dia begitu kuat sehingga dia jelas bukan orang biasa di alam surgawi Suanmi. Namun, tidak peduli seberapa cermat mereka melihatnya, mereka tetap tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Seolah-olah dia muncul tiba-tiba. Setelah Sisa dan Li yang tewas satu persatu, kelima elit duyung yang dibawa oleh Li yang dipenuhi rasa takut. Mereka segera mengirim pesan kepada Zoro dan segera melarikan diri. Li yang adalah seorang ahli dewa penciptaan tingkat akhir. Dia adalah ahli yang cukup terkenal di Ras Duyung. Sementara itu, mereka berlima hanya berada pada tahap awal tahap dewa penciptaan, jadi mereka jauh lebih lemah daripada Li yang. Bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka paling-paling hanya akan menemui jalan buntu dengan Li yang, dan bahkan mungkin dirugikan. Sekarang, pemuda penuh luka yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka telah membunuh Li yang dengan cara yang tak terhentikan. Kelima orang itu tahu betul bahwa bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka pasti tidak akan sebanding dengan pemuda penuh luka di hadapan mereka. Kalau dia tidak melarikan diri sekarang, kapan lagi? Zuawan menatap kelima putri Duyung yang melarikan diri itu dengan acuh-ta'acuh sambil tersenyum dingin. Namun, dia tidak mengejar. Sebaliknya, dia perlahan mengeluarkan busur kayu biasa. Busur kayu ini terlihat sangat biasa, dan bahkan sedikit lusuh. Para penonton tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka bertanya-tanya mengapa orang ini mengeluarkan busur kayu yang tidak berguna seperti itu. Busur kayu ini sama sekali tidak memiliki aura artefak dewa. Paling-paling, itu hanyalah busur kayu dari wilayah Fana. Mungkinkah orang ini berencana menggunakan busur kayu ini untuk membunuh lima duyung yang melarikan diri? Tidak mungkin, kan? Bukankah orang ini terlalu sombong? Dia ingin membunuh lima duyung tahap awal Lord of Creation Stage dengan busur kayu. Ini terlalu sok. Haha, orang ini memang agak terbawa suasana. Aku ingin melihat seberapa kuat busur lusuh ini. Jika dia bahkan tidak bisa membunuh satu pun manusia duyung, itu akan sangat memalukan. Ketika mereka menyadari bahwa Zuowen benar-benar telah mencabut anak panah dan memasangnya pada busur kayu, wajah semua orang dipenuhi garis-garis hitam. Sepertinya tebakan mereka benar. Orang ini benar-benar berencana menggunakan busur patah ini untuk mengejar kelima putri duyung. Kelima putri duyung yang melarikan diri itu sebenarnya sedikit gelisah. Ketika Zuowen menggunakan Destiny Space Time Kill sebelumnya, Kuadruple Kill, yang telah melarikan diri ke dalam kehampaan, telah mati secara misterius. Kuadruple Kill merupakan pembunuh keempat dari tujuh pembunuh di penjara darah. Selain tiga pembunuh pertama, Kuadruple Kill dapat dikatakan sebagai pembunuh terkuat di penjara darah. Para pembunuh Blue Prison sangat ahli dalam teknik melarikan diri, dan Kuadruple Kill bahkan lebih ahli dalam hal ini. Teknik melarikan dirinya sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat bayangannya. Mereka awalnya mengira bahwa Kuadruple Kill pasti bisa melarikan diri. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Kuadruple Kill akan mati secara misterius setelah pemuda ini menggunakan teknik aneh itu. Dia bahkan tidak mengalami luka luar apapun. Mereka tahu betul bahwa jika pemuda ini juga menggunakan teknik itu sekarang, mereka pasti akan mengikuti jejak Kuadruple Kill dan Liang. Oleh karena itu, mereka sangat pintar. Begitu mereka melarikan diri, mereka berpencar kelima arah yang berbeda. Dengan cara ini, mereka tidak akan tertangkap dalam satu serangan. Teknik itu terlihat sangat kuat. Mereka menduga pasti ada batas untuk menggunakannya. Jika mereka melarikan diri secara terpisah, peluang mereka untuk melarikan diri akan jauh lebih tinggi. Namun, mereka mendapati bahwa pemuda di belakang mereka tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia mengeluarkan busur kayu biasa dan ingin membunuh mereka. Hal ini membuat mereka menghela napas lega. Pada saat yang sama, mereka diam-diam mengejeknya. Orang ini benar-benar sombong. Dia sebenarnya bermaksud menggunakan benda biasa untuk membunuh mereka. Dia benar-benar bodoh. Zua Wen tentu saja merasakan tatapan aneh di mata orang-orang di sekitarnya. Sudut mulutnya melengkung menyeringai. Dia menarik tali busur hingga sepertiga busur dan segera mengendurkan secara gemuruh terdengar. Anak panah melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dengan niat membunuh yang mengerikan. Tampaknya telah melampaui batas waktu dan ruang. Saat anak panah itu melesat, kerumunan yang awalnya riu berubah menjadi sangat sunyi. Hal ini karena mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan pada anak panah yang melesat dengan ganas. Niat membunuh itu membuat mereka merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Itu terlalu mengerikan dan sulit untuk dihadapi secara langsung. Ah! Teriakan kesakitan terdengar di kejauhan saat seorang merman yang melarikan diri tertembak oleh anak panah. Karena tidak dapat menahan niat membunuh dan kekuatan yang mengerikan, ia langsung tercabik-cabik oleh kekuatan anak panah tersebut. Tubuh dan jiwanya hancur. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Bangsa Duyung ini adalah elit dari ras bangsa Duyung. Meskipun kekuatannya tidak sekuat liang, dia masih merupakan pembangkit tenaga Dewa Penciptaan tahap awal. Statusnya dalam ras bangsa Duyung tidaklah rendah. Terlebih lagi, tidak mudah untuk membudidayakan Duyung tingkat Dewa Pencipta seperti itu. Sekarang, dia langsung terbunuh oleh busur dan anak panah kayu. Ini terlalu mengejutkan. Tentu saja, di antara kerumunan penonton, ada juga kultifator yang cerdas. Mereka dapat melihat bahwa anak panah itu bukan anak panah biasa. Itu adalah anak panah ilahi tingkat Dewa Penciptaan. Namun, bahkan jika itu adalah anak panah Dewa tingkat Dewa Pencipta, paling-paling hanya dapat melukai seorang Dewa Pencipta yang kuat. Membunuh Dewa Pencipta dengan satu anak panah, terutama yang setingkat Dewa Pencipta, sungguh tidak masuk akal. Mungkinkah panah Dewa ini diperkuat oleh busur kayu? Itulah sebabnya panah ini begitu kuat. Beberapa orang berpikir sendiri. Mereka memandang busur kayu yang agak usang di tangan Zwawen dengan ekspresi serius.